Pemirsa bertemu lagi dengan saya Jubran di Lilliput, Buensana Hari ini saya ditemani dengan rekan baru saya yang bernama Sungje Sungje, ayo kenalkan diri kamu Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin berterima kasih Pada emas saya dan bapak saya karena sudah memberi jawaban saya ke dunia ini Karena berkat dari orang tua saya, saya bisa muncul di acara televisi ini Selain itu, saya juga ingin berterima kasih pada bibi saya dan uas saya Teman-teman saya dan tetangga saya Ini acara berita, bukan ajang pidato Yang bener dong lu, ini yang rekrut dia jadi pembawa acara siapa? Kok bisa sampai lolos? Saya yang rekrut dia mbak Emang pas pencarian penggawai gak ada seleksinya ya? Ada mbak, tes kejiwaan, tes militer, sama tes ujian matematika juga ada Ya terus ini kenapa bisa lolos? Pasti lu pakai sistem ordal ya? Hah? Udel? Ordal, bukan udel Ordal itu orang dalam Lu dibayar berapa sampai lu lolos ini orang? Saya gak dibayar mbak Malahan gue yang bayar dia buat bayar ngelkos Saya terpaksa milih dia karena cuma dia satu-satunya orang yang lamar pekerjaan sini Jadi gak ada pilihan lain selain meloloskannya Woy, ini lagi lah Kok malah berantem? Ayo mulai lagi Jangan marah-marah mbak, nanti cepet tua Maaf pemirsa, tadi mbaknya lagi datang matahari jadi agak sensitif Kita mulai saja ya, disini kami akan menyampaikan berita Berita yang faktanya, bukan katanya D-I-D-D-K-O-K-O-K-O Yang bener dong lu bacanya Gua gak bisa baca Bener-bener gak guna ya lu Baik pemirsa, disini saya akan menyampaikan berita terkini dari kota-kotaan Disana sedang mengalami kebanjiran karena hujan yang tak kunjung berhenti Untuk mengetahui situasi terkini dari kota-kotaan Saya akan menghubungi rupan saya yang bernama Rezusu Lastri Halo Lastri Lastri, halo Lastri Buset, ini senyalnya yang jelek atau dia yang mudeg? Bang, yang bener dong, itu ada durian gak? Buset, malah nyari durian Hei Lastri, lu lagi kerja woy Gak ada, Neng, udah dibilangin dari tadi gak ada yang gak ada Terus adanya apa dong? Mangga, ada gak mangga? Neng, saya ini jualan sayuran, bukan jualan buah-buahan Gak baca apa di gerobaknya ditulis sayuran? Gak baca, kan tulisannya kelompak, jadi gak tau Lagian abang ngapain sih yang masih jualan? Ini kan lagi banjir Emangnya kenapa kalau lagi banjir? Nanti kalau saya berhenti jualan, saya dapet uang dari mana dong? Mbak mau, nampahin saya Oh gaya, emang gue siapanya lu? Lu nampah diem aja sih? Emang gue harus ngapain? Ya lu kerjalah Kalau lu diem aja, mending lu pergi sana Udah enak, gue liat muka lu Atau enggak lu susu silasri aja sana Bilangin ke dia kalau ini gilirannya buat nyampein berita Kalau gue gak mau gimana? Gak guna ya lu? Emang itu ada sayur apa aja? Gue butuh bahan buat masak di rumah nih Ada tomat, wortel, kangkung, sama kol Yaudah gue beli eceng gondok aja, ada gak? Gak ada mbak Saya tadi udah sebutin semuanya, kenapa malu nyari yang gak ada? Gue kan cuma nanya bang, siapa tau abang lupa sebutin Sensian amat sih Hei, let's try Aloe, ngapain lu disini? Gue disuruh si Jubran Disuruh apa? Disuruh nyampein berita Lah emang udah mulai Udah dari sejam yang lalu Lu ini disuruh kerja malah belanja sayuran Lihat lu si Jubran marah sampai nendang gue sampai sini Ya maaf, gue lagi butuh bahan buat masak di rumah Soalnya pasar pada tutup Mau pergi jauh juga susah Karena kehalang banjir Jadi gue sekalian aja belanja disini Mumpung ada tukang sayur Lah, iya juga ya Bang, itu tomat 1 kilo harganya berapa? Gue ngundurin diri aja lah